Thanks for Join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-11 dari 50 topik. Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. Tugas utama pemerintah di bidang manajemen pertanahan sebagaimana diperintahkan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria adalah bahwa untuk kepastian hukum, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah. Mengingat begitu pentingnya pendaftaran tanah, maka secara tegas Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria menguraikan sebagai berikut. 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang. 2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal 101 meliputi A. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah. B. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. C. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 3. Pendaftaran tanah diselenggarakan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria. 4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 Pasal 101 diatas dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kegiatan ini merupakan tugas utama pemerintah dalam manajemen pertanahan karena meskipun tidak ada perimintaan dari masyarakat, pemerintah tetap harus melaksanakan pendaftaran tanah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang hak diberikan sertifikat hak atas tanah sebagai surat tanda bukti. Sertifikat hak atas tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal L9 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pokok Agraria. Untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sedangkan buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Yang dimaksud dengan data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, pendaftaran tanah diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini BPN. Secara operasional, pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali mengenai kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada pejabat lain, yaitu kegiatan-kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan, misalnya pengukuran titik dasar teknik dan pemetaan fotogrametri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT, dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, misalnya pembuatan akta PPAT sementara, pembuatan akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dan sebagainya. Asas-asas pelaksanaan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 terdiri dari 1. Asas sederhana, dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama oleh para pemegang hak atas tanah. 2. Asas aman, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. 3. Asas terjangkau, keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaran pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan. 4. Asas mutakhir, dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Dua hal ini harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan mencatat perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Asas mutakhir menuntut data yang tersedia di kantor pertanahan harus selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. 5. Asas terbuka, mengandung arti bahwa data yang ada pada kantor pertanahan harus dapat diperoleh secara terbuka oleh masyarakat. Pengukuran dan pendaftaran tanah merupakan pelaksanaan dari Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. A. Pengukuran dan pemetaan yang meliputi 1. Pembuatan peta dasar pendaftaran tanah 2. Penetapan batas bidang-bidang tanah 3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran 4. Pembuatan daftar tanah 5. Pembuatan surat ukur B. Pembuatan peta dasar pendaftaran Peta dasar pendaftaran merupakan peta dasar untuk pembuatan peta pendaftaran tanah yang memuat titik dasar teknik dan unsur-unsur geografis. Peta pendaftaran tanah adalah peta yang menggambarkan bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah, buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik yang sudah ada haknya. Kegiatan pendaftaran sistematis dimulai dengan pembuatan peta dasar, yaitu pengukurannya memerlukan titik dasar teknik. Peta dasar teknik adalah peta yang memuat penyebaran titik-titik dasar teknik dalam cakupan wilayah tertentu. Titik dasar teknik diklasifikasikan, Orden 0, 1, 2, 3, dan 4 dan titik dasar perapatan. Titik Orden 0 dan 1 merupakan titik rangka dasar nasional yang diperoleh dan diatur oleh Bakosur Tanal. Titik Orde 2, kerapatan kurang lebih 10 km, diikatkan kepada titik Orde 0 dan 1. Titik Orde 3, kerapatan kurang lebih 1 sampai 2 km, diikatkan kepada titik Orde 2. Titik Orde 4, kerapatan kurang lebih 150 m, diikatkan kepada titik Orde 3. Titik dasar teknik perapatan merupakan perapatan titik dasar teknik Orde 4. C. Penetapan batas-batas bidang tanah. Penetapan batas bidang tanah didasarkan pada kesepakatan pihak yang bersangkutan, di mana kegiatan tersebut meliputi 1. Menentukan batas-batas yang bersebelahan dengan pemilik atas tanah yang bersebelahan. 2. Penentuan tanda batas, berupa patok. 3. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Penetapan batas bidang tanah dilakukan oleh Panitia Adjudikasi untuk pendaftaran tanah sistematik dan kepala kantor atau pegawai kantor pertanahan yang ditugaskan untuk pendaftaran tanah sporadik. Penetapan batas dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atau Daftar Isian 20i yaitu dapat meliputi letak tanah, informasi subjek, sketsa bidang tanah, persetujuan batas bidang oleh tetangga, bukti-bukti kepemilikan, bukti perpajakan, riwayat tanah, jenis bangunan, status tanah, sampai kepada kesimpulan yuridis mengenai pemilik, status tanah, dan kelengkapan alat bukti. D. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran. Pengukuran dan pemetaan dapat dilakukan secara sistematik dan sporadik. Sedangkan metode pengukuran meliputi 1. Poligon 2. Perpotongan ke muka 3. Perpotongan ke belakang 4. Triangulasi 5. Trilaterasi Metode perhitungan luas 1. Metode grafis Grid, segitiga 2. Metode koordinat Peta dasar pendaftaran tanah dapat dibuat dengan menggunakan peta lain yang memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Skala lebih besar atau sama dengan 1, 1000 untuk daerah perkotaan 2. Skala lebih besar atau sama dengan 1, 2500 untuk daerah pertanian 3. Skala lebih besar atau sama dengan 1, 10,000 untuk daerah perkebunan Ketelitian planimetris lebih besar atau sama dengan 0,3 mm pada skala peta dengan cara pengecekan jarak pada titik yang mudah diidentifikasi di lapangan Sistem koordinatnya harus sama, apabila tidak harus dilakukan transformasi koordinat terlebih dahulu E. Pembuatan daftar tanah Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran Bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran, dibukukan dalam daftar tanah F. Pembuatan surat ukur Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan urayan Surat ukur diperlukan untuk keperluan pendaftaran haknya 2. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya Kegiatan pengumpulan data yuridis dibedakan antara pembuktian hak-hak baru dan hak lama Hak-hak baru adalah hak-hak yang baru diberikan atau diciptakan sejak mulai berlaku peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 Sedangkan hak-hak lama yaitu hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak yang ada pada waktu mulai berlaku undang-undang pokok agraria Dan hak-hak yang belum didaftar menurut peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Kemudian dalam pasal 24 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 Diatur mengenai pembukuan hak dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian pemilikan yang tertulis Keterangan saksi ataupun pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya mengenai kepemilikan tanah yang bersangkutan Dalam hal demikian, pelfbukuan haknya dapat dilakukan tidak berdasarkan pada bukti pemilikan Melainkan pada bukti penguasaan fisik tanah oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut 3. Penerbitan sertifikat Cara pembuatan sertifikat mirip dengan cara pembuatan buku tanah Dengan ketentuan bahwa catatan-catatan yang bersifat sementara dan sudah dihapus tidak dicantumkan Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namawaya tercantum dalam buku tanah bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain yang dikuasakan olehnya Dalam hal pemegang sudah meninggal dunia, sertifikat diterimakan kepada ahli warisnya atau salah seorang ahli waris dengan persetujuan para ahli waris yang lain Mengenai penerbitan sertifikat pengganti terdapat ketentuan lebih lanjut dalam pasal 137-139 Peraturan Menteri Negara Agraria, Kepala BPN No. 3 Tahun 1597 Untuk penerbitan sertifikat pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan tanah dan nomor hak tidak diubah 4. Penyajian data fisik dan data yuridis Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan pada pihak-pihak yang berkepentingan supaya dengan mudah memperoleh keterangan yang diperlukan dalam bidang pertanahan Data fisik dan data yuridis ini disusun oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam bentuk daftar umum Yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan daftar nama Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan Untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluannya Permintaan dipenuhi setelah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Informasi tentang data dalam daftar-daftar lain, terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual Atau tertulis dalam bentuk surat keterangan pendaftaran tanah, SKPT, diberikan atas permohonan tertulis oleh yang berkepentingan dengan menyebutkan keperluannya Ketentuan ini tidak berlaku bagi PPAT yang berkewajiban mencocokkan isi sertifikat yang akan digunakan dalam pembuatan akta tanah dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan 5. Penyimpanan daftar umum-umum dokumen Ketentuan tentang penyimpanan daftar umum dan dokumen diatur dalam Pasal 184-186 Peraturan Menek Agraria, Kepala BPN No. 3 tahun 1997 Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di kantor pertanahan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum Dokumen-dokumen tersebut harus tetap berada di kantor pertanahan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Kecuali atas perintah pengadilan, asli dokumen boleh dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang sedang berperkara Setelah diperlihatkan, jika perlu dapat dibuatkan petikan, salinan atau rekamannya dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk Setelah itu, dokumen yang bersangkutan dibawa dan disimpan kembali di tempat semula Secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm Rekaman dalam bentuk alat elektronik atau mikrofilm tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sesudah ditanda tangani dan dibubuhi Kep Dinas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kegiatan pendaftaran tanah sesungguhnya tidak berakhir sampai pada kegiatan penyimpanan data dan dokumen Tetapi juga harus diikuti dengan pemeliharaan data pendaftaran tanah Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah didaftar Kegiatan ini harus dilakukan agar data yang tersedia benar-benar aktual Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan yang terjadi kepada kantor pertanahan Demikianlah materi topik ke-11, Administrasi Pertanahan Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa di beberapa perguruan tinggi Indonesia dan wawasan bagi masyarakat umum Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini Terima kasih, sampai jumpa